Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali sahabat di channel peternakan yaitu channel mutakinfram usaha adenanggro jadi hari ini saya akan memberikan kata cara pemberian obat antisnot atau dengan kata lain obat apa namanya ayam yang terkena penyakit mata bengkak dan berair obatnya ini sahabat nah obat anti-snort ini obat penyakit koriza pada ayam atau bebek dan satu kapsul ini isinya 10 kapsul ini ada perang pakaiannya bisa sahabat baca sendiri ini di channel penyakit snort atau koriza ini bisa sahabat baca sendiri dan ini aturan pakenya satu kali satu kapsul sehari ini untuk pencegahan dan kalau untuk pengobatan tiga kali satu kapsul sehari jadi pemberiannya usahakan jangan di siang hari sahabat karena di siang hari cuacanya panas dan ditambah lagi dengan pemberian obat ini obat ini panas jadi bisa membahayakan ternak kita jadi kalau satu hari satu kapsul bisa diberikan pagi atau sore hari sahabat dan kalau untuk pengobatannya tiga kali sehari itu bisa diberikan pagi hari apa namanya sore hari dan malam hari untuk sahabat mari kita lihat ayam yang sudah terkena penyakit anti-snort atau salah lain mata bengkak dan berair jadi ayam yang terkena penyakit itu sudah saya pisahkan kemarin sahabat karena penyakit anti-snort ini sangat berbahaya cepat kali menyebar ke yang lainnya karena bisa terserang penyakit masal jadi makanya saya pisahkan langsung kemarin ini populasinya 53 ekor oke sobat mari kita lihat ayam dulu yang saya karantinakan kemarin oke sobat ini tempat sederhana tidak cepat saya karantinakan sebentar saya buka dulu oke sobat mari kita buka ini kemarin ini kemarin sahabat kemarin sore sudah maghrib saya apa nanya saya mengetahui ayam sakit kemarin pas saya ke kandang langsung saya lihat sudah terkena ini perlu saya buka waduh ayamnya tewas sahabat ya Allah tidak rezeki kita ini padahal saya baru saya belikan obat ini saya mau berikan obat antisemen rupanya penyakitnya sangat ganas sahabat kemarin sore karena hari ini langsung mati kalau telat penanganannya sahabat jadi ini bisa menjadi apa namanya pelajaran buat saya sendiri dan buat sahabat ilmu terutama di penyetokan obat berarti perlu kita stok obat sahabat sebelum terserang penyakit karena kita aduh tidak rezeki sahabat ini mati sudah ya beraknya pun berak kuning nafsu makannya kurang tidak saya tidak dia makan oke sahabat berarti tidak rezeki berarti ini segala informasi buat sahabat sebelum kita berternak terlebih baik kita stok dulu obat obat yang sering diserang oleh ayam atau ternak kita ini bentuk obatnya kapsul sahabat seperti ini ini dia warna hijau putih ini dia warna hijau putih hijau putih di pemberiannya langsung kita suapin ke mulutnya sahabat kalau yang sudah terserang seperti ini satu hari itu tiga kali kita berikan pagi sore dan malam dan kalau untuk pencegahannya cukup satu hari sekali bisa kita berikan pagi atau sore oke sahabat ini saya mau tanam dulu korban satu hari ini oke sahabat mohon mohon dukungannya untuk channel saya yang pertama di like di share di subscribe karena subscribe itu gratis sahabat dan bisa membantu channel saya lebih bagus ke depannya oke sahabat salam peternakan dari saya Murtekin Fram Usaha Nenanggero Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak rejeki sahabat mati sudah luar biasa penyakit ini sangat ganas matanya bengkak pucat mencijiri penyakitnya sudah bersemut berarti sudah semalam mati oke sahabat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati